Sudah jelas, negara-negara yang dibawa pemimpinan rejim bali dari Gargi hari ini Sudah menghianati daripada apa yang diambilkan oleh konstitusi Garang-Garang Jadi, kawan-kawan yang perlu diketahui, yang terima dalam aliansi badan eksekutur mahasiswa Ketamatan Sekibukatan Vima, jangan sampai terprovokasi Jangan sampai terpengaruh kemadi oleh kepentingan kelas-kelas kapitalisian Garang-Garang Sehingga, mulai 2019, krisis ekonomi yang melandang di berbagai negara Mengenai justru Indonesia salah satunya Menghadirkan beberapa regulasi Katakanlah 2019, RKUHP Ditambah lagi dengan undang-undang yang menipusnya Itu jelas-jelas bahwa negara sudah tidak berpunyai kepada rakyat lagi, kawan-kawan Jelas, kawan-kawan Jelas, kawan-kawan Jelas, kawan-kawan Jelas, kawan-kawan Jangan dilakukan oleh aparat penegatan hukum terhadap teman-teman kami kemarin Jelas, kawan-kawan Jelas, kawan-kawan Jelas, kawan-kawan Jelas, kawan-kawan Jelas, kawan-kawan Jangan lupa like, share dan subscribe Dan mereka seperti bangunan yang kokoh Maka oleh karena demikian, saudara-saudara sekalian Saya menghimbau kepada seluruh masa asli Yang terhimpun dalam aliasi perguruan tinggi Muhammadiyah 2 Untuk segera merapatkan barisannya di sumber suara Karena ini merupakan bagian daripada bentuk komitmen terhadap gerakan kita pada kesempatan ini Saudara-saudara sekalian, gerakan yang kemudian kita bangun pada kesempatan ini Merupakan representatif dari polemik-polemik yang terjadi Di bangsa dan negara kita yang hari ini Yang kian-hari kian memprihatinkan Maka oleh karena demikian Saudara-saudara sekalian, saya ingin tekankan bahwa Jangan sampai di antara masa aksi pada kesempatan ini Ada yang disebut sebagai banalitas intelektual Atau pelacuran intelektual Yang sadar bahwa telah terjadi kemungkaran Namun tidak mau terus terlibat dalam upaya untuk mencegah kemungkaran tersebut Sekali lagi saya sampaikan saudara-saudara sekalian Jangan sampai kita termasuk daripada golongan-golongan yang disebut sebagai banalitas intelektual Pelacuran akademik yang kemudian sadar bahwa telah terjadi kemungkaran Namun menutup mulut dan menutup telinga terhadap persoalan-persoalan yang terjadi Maka sekali lagi saya sampaikan rapatan barisan Karena itu merupakan bagian daripada komitmen kita secara bersama Bahwa gerakan kita pada hari ini adalah murni dalam rangka untuk menyuarakan Takmuru Nabi Ma'rufat dan Haunani Mungkar Kemudian kepada peratur kepolisian Undang-undang nomor 2 tahun 2002 Pasal 7 menjelaskan bahwa tugas dan fungsi kepolisian adalah Mengayangi dan melindungi masyarakat Maka oleh karena demikian kehadiran kami disini merupakan representatif dari masyarakat Maka sudah sepatut dan perlunya kemudian Aparatur kepolisian menjalankan tugas dan fungsinya Sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang Saudara-saudara sekalian Kehadiran kita pada kesempatan ini berangkat daripada beberapa persoalan yang terjadi di bangsa kita Yang pertama adalah Kaitan dengan wacana penundaan pemilu 2024 Namun satu hal yang ingin saya sampaikan saudara-saudara sekalian Kemarin, tepatnya tanggal 10 April 2022 Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo telah menyampaikan penyataan sikap Bahwa tahun 2024 tetap akan terjadi pemilu Namun satu hal yang ingin saya sadarkan kepada saudara-saudara sekalian Itu merupakan wacana penundaan pemilu Namun yang ingin kita tuntut pada kesempatan ini adalah Berkaitan dengan wacana amendemen undang-undang dasar Berkaitan dengan perpanjangan masa jabatan presiden Karena bisa jadi Saudara-saudara sekalian bisa dilakukan Maka oleh karena demikian saudara-saudara sekalian Gerakan yang kemudian kita bangun pada hari ini Merupakan langkah strategis Langkah sadar kita sebagai mahasiswa Yang sadar betul Bagaimana upaya untuk menjaga konstitusi kita Selamat menikmati